Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di channel youtube Dapur Diza Di video kali ini saya akan berbagi resep jajanan SD yaitu jaring laba-laba atau sarang laba-laba yang pasti crispy banget Agar bisa membuat sarang laba-laba yang crispy dan disukai anak-anak, tonton video ini sampai habis ya Bahan-bahannya disini sudah saya sediakan Ada 8 sendok makan tepung terigu Saya pakai tepung terigu segitiga ya Kemudian 4 sendok makan tepung tapioca 4 sendok makan tepung beras 1 butir telur 2 sendok makan minyak goreng Vanili bubuk secukupnya atau setara dengan 1.4 sendok teh Kemudian garam sejumput saja ya Untuk susunya disini saya pakai 125 ml susu cair 4 sendok makan gula pasir Dan pewarna makanan sesuai selera pemirsa saja Nah ini bahan-bahannya langsung saja ya kita ke cara bikinnya Langkah pertama kita siapkan wadah Kita tuang telur dan gula pasir Vanili bubuk Ini kita aduk terus-menerus seperti ini sampai gulanya larut Nah ini gulanya sudah larut Kita siapkan saringan ya Kita tuang semua tepung-tepungan Kemudian disini ada tepung terigu sekitiga Tepung tapioca Dan tepung beras Kemudian garam Ini kita saring seperti ini Lalu kita aduk kembali ya Sudah tercampur rata seperti ini Kita tuangin susu sedikit demi sedikit Terakhir kita masukkan minyak goreng Kita aduk kembali sampai rata ya Nah ini sudah rata ya pemirsa Sekarang kita bagi adonan menjadi tiga bagian Biar halus hasilnya dan tidak ada yang bergerindil Kita saring ya Setelah kita bagi adonan Kita kasih warna secukupnya Ini kita aduk sampai warnanya rata ya Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam plastik Ini saya pakai plastik biasa seperti ini ya Pemirsa kalau ingin pakai plastik segitiga Ataupun pakai botol juga bisa Oke pemirsa Ini adonannya sudah saya tuang ke dalam plastik semuanya Sekarang kita gunting ujungnya ya Jangan terlalu besar ya pemirsa Sekarang ini siap kita cetak Sebelumnya ini tadi sudah saya siapkan teflon Sudah saya panaskan Ini pakai api kecil saja ya Ini kita masak sampai sisi bahannya kecoklatan Baru bisa kita gulung ya Nah ini sudah kering Kita gulung perlahan ya Karena adonannya sudah mulai mengeras Ini tadi kita masak kurang lebih 2 menitan ya Supaya lebih mendapatkan tekstur yang lebih garing Kita tunggu sebentar Supaya lebih garing Oke ini siap kita angkat Ini kita teruskan sampai semua adonan habis ya pemirsa Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke pemirsa ini sarang laba-labanya sudah jadi ya sekarang kita cicipi dulu ya sarang laba-labanya crispy banget ya pemirsa rasanya juga enak anak-anak pada suka ya agar bisa menikmati sensasi garing dari jajanan ini sebaiknya dikonsumsi saat masih hangat mudah kan cara bikinnya? silahkan coba ya jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini silahkan like dan share subscribe channel Dapur Diza untuk update video masakan dan tonton juga video kami yang lainnya ya terima kasih wassalamualaikum